Sobat Fobi, mengamati isu krisis global belakangan ini yang membuat jutaan manusia jatuh miskin Saya jadi punya pertanyaan penting Sobat Fobi Apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ini? Ini tentunya masalah lama di negara ini Masalah kemiskinan ini memang sudah merongrong bangsa kita dari zaman Indonesia baru berdiri Bahkan mungkin waktu itu 95% orang Indonesia itu miskin pada saat baru berdeka Tapi dari satu era ke era lain angka kemiskinan ini berhasil kita turunkan Dan sejak tahun 2014 pengentasan kemiskinan menjadi salah satu pilar utama dari apa yang disebut Jokowi-nomics Apa itu Jokowi-nomics? Makhluk apa pula ini? Apa hubungannya dengan pengentasan kemiskinan? Nah bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi krisis global yang telah membuat jutaan orang jatuh miskin? Semua pertanyaan itu yang akan kita bahas sampai tuntas di episode Fobi kali ini Nah sobat Fobi, kita ini sudah sadar bahwa biasanya keputusan-keputusan Presiden Jokowi seringkali sangat fundamental atau bahkan terkesan kontroversial yang jelas bukan keputusan yang biasa-biasa saja tapi kemudian manfaatnya betul-betul terasa Nah gaya pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan terutama kebijakan ekonomi yang khas Jokowi itulah yang disebut dengan Jokowi-nomics Dan pengentasan kemiskinan adalah salah satu pilar utama dari Jokowi-nomics ini Dua pilar lain Jokowi-nomics ini adalah pembangunan infrastruktur dan pemerataan yang berkeadilan Nah sobat Fobi pasti sudah familiar dengan dua pilar itu infrastruktur dan pemerataan Bicara infrastruktur mungkin sudah banyak untuk kita sebutkan satu per satu Sudah banyak proyek infrastruktur yang digagas dan sudah jadi atau dipercepat oleh Presiden Jokowi Bahkan yang tadinya mangkrak pun satu per satu coba dibereskan, diselesaikan Lalu bagaimana dengan soal pemerataan? Wujud paling nyatanya adalah pembangunan pesat di Papua di Indonesia Timur dan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur Ini aksi monumental yang sangat-sangat penting supaya aktivitas ekonomi dan politik tidak terpusat di Pulau Jawa yang bebannya setiap hari semakin berat Pembangunan ala kolonial yang terpusat di Jawa harus dibongkar total dengan semangat yang baru yaitu Nusantara Sentris Nah hasil dua pilar ini juga sudah mulai terasa Terbukti dengan pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa sekarang mencapai 52% pada kuartal kedua tahun 2022 ini Artinya sekarang investasi itu sudah lebih banyak di luar Pulau Jawa Lalu bagaimana dengan pilar ketiga? Pengentasan kemiskinan Nah gebrakan-gebrakan di bidang ini memang kurang mendapat porsi pemberitaan Tapi justru pilar inilah yang menurut saya paling menarik dan sangat relevan apalagi di tahun politik Di tengah krisis ekonomi global yang sedang membolak-balikan dunia masalah kemiskinan ini taruhannya bukan soal kesejahteraan semata Tapi taruhannya bisa sampai pertaruhan nyawa Orang-orang bisa meninggal karena tidak terbiasa dengan kondisi yang buruk asupan gizi yang menurun Nah saya rasa hampir semua setuju bahwa yang sedang dihadapi dunia saat ini bukan krisis biasa Itu artinya untuk menghadapi krisis ini juga nggak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa Nah untungnya negara kita sudah punya persiapan yang cukup matang untuk menopang terutama masyarakat miskin di tengah badai krisis global ini Nah seperti apa gaya Presiden Jokowi dalam mengatasi masalah kemiskinan ini? Sobat Wabi Supaya lebih gampang memahami cara berpikir ala Jokowinomics dalam mengatasi kemiskinan ini saya mau mengangkat sebuah konsep yang bisa dibilang cukup revolusioner yang sedang diteliti dan dicoba-coba oleh banyak negara maju Konsep itu adalah apa yang disebut dengan Universal Basic Income atau UBI Beberapa sobat fobi mungkin sudah familiar tapi bagi yang belum kenal istilah ini gampangnya UBI atau UBI ini adalah kebijakan bantuan sosial dimana pemerintah itu seperti menggaji warga negaranya supaya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar jadi semua orang dapat gaji dari pemerintah Prinsipnya UBI ini bisa jadi lantai tempat berpijak sehingga tidak ada satu orang anggota masyarakat yang hidupnya di bawah standar minimal ini Nah, dalam bentuk Universal Basic Income yang paling ekstrim negara menggaji semua rakyatnya baik yang bekerja atau tidak bekerja baik yang kaya atau yang miskin pokoknya semuanya diberi gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar oleh pemerintah Nah, tapi sobat fobi di lapangan UBI ini bentuknya sangat bermacam-macam dan belum ada yang bisa betul-betul disebut Universal Basic Income ada yang hanya diberikan untuk memenuhi sebagian kebutuhan dasar ada pula yang pemberiannya hanya dihususkan ke warga negara tertentu yang betul-betul membutuhkan jadi bukan semua warga negara Nah, saat negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga Kanada juga beberapa negara di Eropa Barat dan lainnya masih mencoba-coba atau berteori soal kebijakan ini Indonesia sobat fobi itu langsung praktek di bawah pimpinan Pak Jokowi Nah, kalau sobat fobi cermati dengan baik pemerintah Indonesia ini secara praktis sebetulnya sudah memberikan semacam UBI dengan cara yang berbeda dan salah satu yang paling unik adalah program keluarga harapan atau PKH Nah, singkat ceritanya keluarga yang sangat miskin yang menjadi penerima program PKH ini akan mendapat uang cash setiap 3 bulan sekali jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang masuk kriteria ada maksimalnya yaitu 4 orang jadi misalnya kalau di keluarga itu ada ibu hamil dapat 3 juta rupiah kalau ada anak usia dini antara 0 hingga 6 tahun dapat 3 juta rupiah lalu jika ada anak yang sedang sekolah SD dapat 900 ribu rupiah anak sekolah SMP 1,5 juta rupiah dan anak sekolah SMA 2 juta rupiah lansia usia 70 tahun ke atas memperoleh 2,4 juta rupiah dan kalau ada penyandang disabilitas juga memperoleh 2,4 juta rupiah tentunya ada hitung-hitungan yang lebih detail itu gambaran saja yang dilakukan oleh Kementerian Sosial tetapi salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah misalnya di satu keluarga itu ada ibu hamil ada anak SMA ada lansia dan ada seorang penyandang disabilitas maka keluarga tersebut bisa mendapat bantuan hingga 9,8 juta rupiah nah jumlah bantuan ini besar sekali Sobat Fobi bukan main-main apalagi untuk keluarga yang sangat miskin dan ada 10 juta keluarga yang menjadi target program ini dengan total anggaran yang disediakan di tahun 2021 saja itu disediakan lebih dari 28 triliun rupiah jadi ada sekitar 10 juta keluarga Indonesia yang sekarang benar-benar miskin dan ekonomi mereka benar-benar ditopang oleh negara mereka ini mirip ya praktisnya ya digaji oleh negara dan ini adalah perwujudan UUD 45 kalau orang miskin ditanggung negara prakteknya ya ini program PKH jadi pastinya program PKH ini dampaknya akan sangat luar biasa untuk menopang keluarga-keluarga miskin di tengah-tengah krisis ini nah untungnya Sobat Fobi PKH ini bukan satu-satunya program yang disiapkan seperti biasa Pak Jokowi bekerja nggak pernah setengah-setengah untuk menjaga rakyat Indonesia masih ada program lain seperti BPJS Kartu Indonesia Sehat Kartu Indonesia Pintar Kartu Prakerja hingga yang terbaru ada program bantuan subsidi upah semua itu sejatinya merupakan bentuk kebijakan UBI Universal Basic Income ala Indonesia dimana pemerintah berupaya menupang kebutuhan dasar warga negaranya nah Sobat Fobi kebijakan-kebijakan bansos perorangan inilah yang perlu dilanjutkan dan terus diperkuat karena kebijakan-kebijakan ini bisa jadi kunci agar Indonesia melewati masa gelap di tahun 2023 atau bahkan membawa Indonesia menjadi Indonesia negara maju di tahun 2045 Sobat Fobi penyebab resesi ekonomi utamanya adalah berkurangnya aktivitas ekonomi itu sendiri inflasi harga barang naik daya beli masyarakat turun perusahaan merugi terjadi PHK masal dan ini berputar terus menjadi seperti siklus lingkaran setan yang semakin lama semakin buruk nah di tengah-tengah kesemrawutan ekonomi ini diperlukan stimulus sesuatu yang membuat masyarakat punya daya beli lagi percaya diri untuk berkonsumsi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan akhirnya karena masyarakat mau belanja bisa belanja memutar kembali roda perekonomian nah disinilah UBI dalam bentuk barnsos digelontorkan terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah kenapa nggak semuanya kenapa cuma masyarakat yang berpenghasilan rendah saja sobat fobie krisis atau resesi ekonomi kerap menjadi momentum dimana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin justru akan semakin miskin jadi krisis itu tidak merugikan atau menguntungkan secara seragam mereka yang kaya akan tetap punya daya beli untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan pula mereka tetap bisa berinvestasi di sisi lain masyarakat yang miskin tidak akan punya cukup uang untuk berinvestasi demi memperkaya diri di masa depannya memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah cukup sulit sehingga harus menarik tabungan kalau punya tabungan nah presiden Jokowi paham betul begitu menyadari situasi yang sulit ini sehingga terus memastikan supaya bantuan itu tidak hanya disalurkan secara tepat sasaran tetapi juga tepat digunakannya tepat penggunaannya seperti KIP di bidang pendidikan KIS di bidang kesehatan dan sebagainya jadi bukan hanya tepat sasaran tapi tepat penggunaannya pada tahun 1930 ketika The Great Depression melanda dunia seorang ekonom bernama John Maynard Keynes berhasil melempar gagasan yang membawa Amerika Serikat keluar dari krisis dengan menekankan bahwa pemerintah itu harus berperan dengan terus meningkatkan stimulus sehingga roda ekonomi berputar nah pada pandemi COVID-19 kemarin Indonesia termasuk salah satu negara dengan ekonomi yang cukup tangguh resilien dibanding negara-negara lainnya dan ini tak lain merupakan buah dari kebijakan bantuan-bantuan sosial bantalan sosial yang disalurkan supaya daya beli masyarakat tetap terjaga jadi peran pemerintah disini menjadi sangat-sangat penting kebijakan Jokowi Nomics dapat menjadi kunci yang tidak hanya menyelamatkan kita di tengah krisis global ini tetapi juga untuk mengurangi ketimpangan sosial demi mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045 demi menjaga perekonomian jangka panjang tantangan di depan mata harus dilewati terlebih dahulu nah kebijakan bantuan sosial ala Jokowi Nomics ini merupakan gerbang masuk menuju masa depan Indonesia yang adidaya sebelum bisa melihat masa depan kemajuan Indonesia kita harus berjuang bersama untuk selamat dulu melewati krisis di hari ini bukankah begitu Sobat Fobi sekian episode Filosofi Robi kali ini terus optimis sambil tetap rasional terima kasih selamat menikmati